Terima kasih. Terima kasih. Seorang pemikir, seorang yang mempedulikan peningkatan kualitas STM di negara kita, seorang yang sangat peduli dengan peningkatan pendapatan rakyat kecil, terutama petani yang pada saat ini 65% katanya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pak Sis, apa kabar Pak Sis? Baik, Peter. Terima kasih atas kedatangan di sini. Seperti yang saya katakan juga, tapi ngomong-ngomong di bawah titel Pak Siswono itu ada honoraris kosa, yaitu dokter honoraris kosa. Di dalam bidang apa? Dari mana? Mengapa? Siapa yang memberikan? Saya memperoleh dokter honoris kosa dari Universitas Negeri Jakarta di bidang pendidikan masyarakat. Ya, itu saya memperoleh tahun 2003. Mengapa? Saya sendiri surprise, tapi ternyata para pendidik di Universitas Negeri Jakarta itu mencatat ucapan-ucapan dari banyak orang dan menganggap apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan itu mempunyai dimensi pendidikan. Dan mereka menganggap patut untuk memberi gelar dokter honoris kosa itu. Pendidikan. Kenapa pendidikan penting? Saya kira tidak ada yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita itu, kecuali melalui pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, dan tidak kalah pentingnya ada input makanan yang berkualitas. Dan pendidikan merupakan kunci untuk memajukan suatu bangsa. Bangsa yang bodoh akan menjadi bangsa yang miskin, dan bangsa yang miskin akan tetap menjadi bangsa yang bodoh. Tidak ada pilihan lain bangsa ini, kecuali meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan semua bangsa di dunia ini yang maju sejahtera sekarang ini sangat menonjol prestasi pendidikannya. Begini, Pak Sis, jadi kalau saya mau interupsi sebentar atau diperbolehkan interupsi, pertama-tama Pak Siswono itu mengatakan pendidikan adalah satu bagian, atau bagian bahkan terpenting dari pada pembangunan sebuah bangsa, karakter bangsa, kemudian juga martabat bangsa, harkat bangsa melalui pendidikan. Tapi seperti yang kita katakan, Pak Sis mengatakan saya tidak mau berbicara mengenai apa yang dilakukan salah oleh pemerintah, saya tidak mau membicarakan mengenai kritik ini, saya mau bicara bagaimana kita harus ke depan. Dan kelihatannya apa yang kita ingin bicarakan di sini pada sesi pertemuan kita dengan Pak Sis adalah melihat satu rencana atau satu pemikiran yang bukan bisa dilaksanakan hanya dalam waktu satu, dua hari, atau dua tahun. Berapa lama? Saya kira meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa itu suatu upaya yang tidak akan berakhir. Sepanjang hayat, sepanjang masa, dan semua bangsa-bangsa di dunia sekarang ini berlomba-lomba meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena akhirnya dipahami oleh seluruh bangsa bahwa hanya dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi saja, kesejahteraan yang tinggi dan keberhasilan di berbagai bidang bisa dicapai. Makanannya harus ada? Makanan harus cukup? Makanan bukan hanya harus cukup, tapi harus bergisi dengan baik. Sebab tanpa makanan yang baik tidak akan mungkin ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan kenapa seluruh bangsa ini mengejar kesejahteraan yang tinggi? Karena akhirnya semua kita merasakan tinggi rendahnya harkat, derajat, dan martabat suatu bangsa itu semakin diukur dari tingkat kesejahteraannya. Di samping kemajuan peradabannya. Meskipun kaya kalau tidak beradab dan tidak mempunyai pendidikan, kita termasuk begini? Saya kira kita bangsa dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Hanya bisa disaingi oleh Amerika, Rusia, dan Jerman. Tidak ada bangsa dengan kekayaan sumber daya alam seperti kita yang memiliki minyak, batu, barang, nikel, tembaga, gas. Jerman mempunyai tambang besi yang luar biasa. Dia juga mempunyai kekayaan alam yang lain yang tidak kalah dengan kita. Rusia juga begitu dan Amerika juga begitu. Tapi ternyata negara-negara dengan sumber daya alam yang miskin, tapi dengan sumber daya manusia yang tinggi, mampu mencapai sejahtera. Contohnya Korea Selatan misalnya, negeri yang hanya terdiri atas batu dan air, mampu mencapai kesejahteraan dengan pendapatan per kapita sekarang sudah belasan ribu dolar per kapita per tahun. Sementara bangsa-bangsa dengan kekayaan alam yang besar, tetapi dengan sumber daya manusia yang rendah, malah dieksploitasi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada pilihan lain, Peter, saya kira untuk bangsa Indonesia. Kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan tidak ada yang lebih efektif daripada untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu, kecuali melalui pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan prima. Dan ketiga yang amat penting adalah input makanan bagi rakyat sehari-hari yang berbutuh tinggi. Sebelum kita masuk di dalam angka atau angka yang lebih substantif, kuantitatif juga, pasti yang berbicara ini sudah banyak. Bahwa kita harus naikkan gisi, bahwa kita harus mempunyai pendidikan. Kok semua orang kok bicara, kok apa sih sebetulnya yang terjadi, kok enggak bisa ini dilaksanakan. Dulu kita sudah pernah, jamannya Presiden Soeharto, swah sembada pangan, swah sembada beras mungkin. Kemudian sekarang saya cuma melihat di televisi, orang hanya mengkomentari, mengomentari, mengomentari. Tanpa membawa data, hari ini mungkin kita akan mendapatkan satu data dari Pak Sis. Tapi apa sih kendala yang paling utama, kita tidak bisa melaksanakan itu? Ya kalau masalah mutu makanan rakyat, kendalanya pertama adalah pengetahuan. Banyak orang yang merasa cukup dengan makan yang sehari-hari dia makan. Tapi kendala kedua juga, kemampuan ekonominya. Mungkin ada yang sadar untuk meningkatkan kualitas pangannya, tapi keuangannya terbatas. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pangan rakyat memang sejalan dengan peningkatan pengetahuannya dan sekaligus peningkatan kemampuan ekonominya. Tidak mungkin kita menganjurkan rakyat makan telur setiap hari, tapi ekonominya tidak cukup mendukung itu. Kita tidak mungkin menganjurkan rakyat memakan ikan, tapi dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa ikan itu baik bagi dirinya. Dia merasa tidak enak atau merasa amis, padahal tubuh dia memerlukan. Jadi pertama adalah, mohon maaf saya recap sebentar. Pertama kita harus mempunyai gisi dan makanan yang baik. Untuk maju juga, kalau gisi dan makanan sudah baik dan ekonominya tentunya harus kuat, kita harus mempunyai pendidikannya baik. Dan pendidikan itu yang akan menaikkan tingkat kesejahteraan bangsa kita? Ya, pengetahuan, kesejahteraan. Jadi setelah makanan dan pendidikan selesai, tugas negara selesai ya? Ya, itu suatu tugas yang tidak pernah berakhir. Bahkan negara yang sudah sangat sejahtera seperti Skandinavia, negara tetap membimbing rakyatnya untuk makan lebih bagus. Sekolah lebih baik, pelayanan kesehatan lebih baik, dan kehidupan seharian yang lebih nyaman. Saya kira itu suatu tugas negara yang tidak pernah berakhir. Baik, saya juga membaca di salah satu tulisan dari Pak Sisono, masalah pangan dan peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia. Ada satu yang mengerikan buat saya, apa yang saya baca di situ. Pak Sisono mengatakan, kita harus hati-hati kalau bangsa kita ini tetap tidak bergisi dan tetap tidak menjadi lebih pintar, badan kita tetap kecil, orang Singapura nanti akan menjadi lebih besar badannya dari kita, kemudian pengetahuannya menjadi lebih baik dari kita, Malaysia demikian juga, sehingga kita tambah lama akan menjadi bangsa yang tertinggal. Ya, 50 tahun sudah kita mengkambanyakan 4 sehat 5 sempurna. Rakyat dianjurkan makan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat pertama harus ada karbohidratnya, nasi atau jagung atau singkong. Kedua harus ada proteinnya, ikan.